Bersuah kembali saudara, anak buah Irjen T.D. Minahasa yang terjerat kasus narkoba, AKBP Dodi Prawiran Negara, mengungkap adanya dugaan rekayasa peristiwa yang dirancang Irjen T.D. Minahasa demi menutupi kasus narkoba yang menjeratnya. Pengacara AKBP Dodi akan meminta perlindungan hukum ke LPSK. Mantan Kepores Bukit Tinggi, AKBP Dodi Prawiran Negara, melalui kuasa hukumnya Adril Viari Purba, mempertanyakan tuduhan pengacara Irjen T.D. Minahasa tentang upaya penjebakan terhadap Linda Pudias Tuti dan uang pribadi Rp20 miliar yang disebut T.D. untuk menangkap bandar narkoba. Menurutnya, hal ini tidak etis dilakukan oleh Jenderal Bintang II. Adril mengatakan, kliennya bukanlah pengguna ataupun pengedar narkoba, seperti yang dijelaskan kuasa hukum T.D. Minahasa. Dari keterangan semua kliennya, T.D. Minahasa lah yang menjadi otak dari kasus narkoba ini. T.D. juga disebut memaksa AKBP Dodi untuk menjalankan perintah menggelapkan narkoba dengan menukarnya dengan tawas. Kalau hukum paling dekat, mungkin hari Senin, kami akan bersurat ke LPSK. LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, untuk pastinya minta perlindungan hukum. Minta perlindungan hukum terhadap klien-klien kami. Yang minta perlindungan hukum terhadap klien-klien kami ini, satu, AKBP Dodi, dua, Ibu Linda Pudias Tuti, yang ketiga, Bapak Samsul Ma'arif. Karena tiga orang ini adalah saksi kunci, yang bisa menjelaskan secara gamblang bagaimana peran Pak Tedi. Terkait pengajuan perlindungan ini, LPSK menyatakan terbuka untuk menerima permohonan perlindungan dari AKBP Dodi. Jika sudah masuk, maka LPSK akan melakukan investigasi dan asesmen. Apakah pemohon memenuhi syarat untuk diberikan perlindungan? Karena AKBP Dodi adalah tersangka, sehingga perlindungan yang diberikan adalah sebagai justice kolaborator. Nah, mengenai AKBP Dodi, karena yang bersangkutan ini tersangka dari satu perbuatan bidana, ya mungkin yang dimaksudkan adalah perlindungan sebagai justice kolaborator. Untuk justice kolaborator, itu ada syarat-syaratnya, diantaranya dia bukan pelaku utama, dia bersedia pekerja sama, dia bersedia mengembalikan kerugian negara kalau ada, dan sebagainya ya. Selasa 18 Oktober kemarin, polisi sudah memeriksa Irjen Tedi Minahasa dalam kasus dugaan jual-beli narkoba setelah sebelumnya sempat ditunda karena alasan kesehatan gigi. Pemeriksaan kasus jual-beli barang bukti narkoba jenis sabu dilakukan di Propampori, karena Irjen Tedi masih di penempatan khusus. Selain Irjen Tedi Minahasa, ada empat polisi yang menjadi tersangka dugaan jual-beli narkoba, termasuk mantan kepores Bukit Tinggi AKBP Dodi, Prawiran Negara. Selain itu, ada enam warga sipil yang juga ditetapkan sebagai tersangka. Tim Liputan Kompas TV Informasi selengkapnya soal kasus yang menjerat Irjen Tedi Minahasa sudah ada rekan jurnalis Kompas TV, Gracia Adur, yang akan melaporkan dari Mapolda Metro Jaya Jakarta Selatan. Gracia melalui pengacaranya, anak buah Irjen Tedi, AKBP Dodi Prawiran Negara, menuding Tedi sebagai dalang dibalik kasus jual-beli narkoba ini. Nah, sejauh ini bagaimana proses pemeriksaan dilakukan pihak kepolisian? Baik Tifal dan juga saudara, yang jelas tim penyidik dari Polda Metro Jaya pun ini masih terus melakukan pendalaman terkait penyelidikan ini. Karena sebelumnya, yang disampaikan oleh kuasa hukum Tedi Minahasa, Henry Yoso Diningrat, pada sidang pemeriksaan selasa lalu, ia menyampaikan bahwa polisi banyak mempertanyakan bagaimana komunikasi antara Tedi Minahasa dengan Dodi Prawiran Negara, kemudian bagaimana mereka bisa mengenal Linda. Karena ada beberapa poin yang disampaikan dari sidang pemeriksaan ini. Di antaranya adalah, ada dua versi keterangan berbeda yang disampaikan oleh Tedi Minahasa dan juga Dodi Prawiran Negara. Kalau keterangan versi yang disampaikan oleh Tedi Minahasa, ia membantah disebut, ataupun namanya disebut sebagai pengedar narkoba atas barang bukti kasus narkoba milik Polres Bukit Tinggi, saudara. Justru ditekankan bahwa Tedi Minahasa merasa dijebak karena pada saat AKBP Dodi Prawiran Negara ini menjabat sebagai kapolres Bukit Tinggi, Tedi Minahasa menilai bahwa Dodi tidak melakukan sesuai prosedur dan keluar dari perintah yang disampaikan oleh Tedi Minahasa kepada Dodi Prawiran Negara. Bahwa ternyata diam-diam Dodi Prawiran Negara ini sudah melakukan transaksi jual beli narkoba di Jakarta, saudara. Nah, itu keterangan versi menurut Tedi Minahasa. Sedangkan kalau keterangan versi yang disampaikan oleh Dodi Prawiran Negara, ia pun juga membantah bahwa dirinya disebut sebagai pengedar narkoba. Justru AKBP Dodi Prawiran Negara menolak perintah atasannya yaitu Erjen Tedi Minahasa untuk menyisihkan barang bukti hasil sitaan dari Polres Bukit Tinggi, saudara. Namun karena ia didesak terus-menerus oleh Tedi Minahasa, mau nggak mau Dodi Prawiran Negara ini menuruti perintah Tedi Minahasa untuk menjual dari sitaan ini ke Jakarta, saudara. Nah, sehingga dari hal ini, maka ini yang menjadi poin penting yang disampaikan dari sidang pemeriksaan pada beberapa waktu lalu karena ada dua keterangan versi yang berbeda. Kalau kita review sedikit, saudara, apa sebetulnya peran dari Tedi Minahasa? Ia sebelumnya sudah memerintahkan AKBP Dodi ini untuk mengambil 5 kg sabu-sabu dari Sumatera Barat yang kemudian dari jumlah tersebut sudah ada 3,3 kg sabu-sabu yang disita oleh polisi kemudian ada 1,7 kg sabu yang sudah beredar di Jakarta. Tifal. Baik, selanjutnya ada rencana kemudian pengajuan perlindungan ke LPSK atau pengajuan justice kolaborator dari ex-kapores Bukit Tinggi ini. Sejauh mana peluangnya dan sejauh apa pula proses yang diupayakan oleh kuasa hukum untuk bisa mengegolkan begitu meloloskan proses sebagai justice kolaborator ini? Yang jelas Tifal dan juga saudara bahwa lembaga perlindungan saksi dan korban atau LPSK ini tetap membuka peluang ataupun membuka selebar-lebarnya kepada siapa saja yang akan mengajukan dirinya sebagai justice kolaborator. Yang penting ada orang yang bisa mendapatkan perlindungan saksi ini dari LPSK ini tentunya sudah ada syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2006, saudara. Apa saja syarat untuk menjadi justice kolaborator? Poin paling penting yang pertama adalah tindak pidana yang diungkap ini merupakan tindak pidana serius dan terorganisir. Kemudian bukan pelaku utama dalam tindak pidana yang diungkapnya, saudara. Nah, yang perlu diketahui Tifal dan juga saudara, selain AKBP, Dodi Prawira Negara yang juga mengajukan dirinya sebagai justice kolaborator, ada juga Linda dan juga Samsulma Arief yang ini juga mengajukan diri untuk menjadi justice kolaborator. Kita tunggu bersama bagaimana nanti selanjutnya tanggapan dari LPSK sendiri. Tifal. Sampai ada kepolisian yang terlibat, bahkan warga sipil ikut dijadikan sebagai tersangka dalam kasus ini. Apa yang Anda cermati soal perjalanan kasus ini dari awal sampai akhirnya ada penetapan tersangka? Yang jelas, saudara, bahwa dari awal kasus ini pun terjadi, maka dari hal ini penyidik masih akan terus mendalami terkait dua keterangan versi yang berbeda ini. Karena yang disebutkan sebelumnya ada versi keterangan yang disampaikan oleh Teddy Minahasa, ini berbeda dengan Dodi Prawira Negara, saudara. Maka yang disampaikan bahwa ini masih akan terus melakukan proses pendalaman terkait penyelidikan ini, Tifal. Baik, melaporkan langsung dari Mapolda, Metro Jai Jakarta Selatan, Jurnalis Kompas, TV Grasi Ador. Terima kasih.